Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun PTRNHp16, Martiswa Fisioterapi UI 2018 akan menjelaskan tentang ascending pathway, designing pathway, dan gear control yang pertama akan saya jelaskan adalah nociceptor jadi nociceptor itu adalah serabut harap yang menerima dan melanjutkan raksangnya RIS ada dua jenis, yaitu A-Delta dimana ini sarafnya, impulse-nya cepat, bermielin lalu lokal dan rasanya seperti ditukup-tukup lalu serabut C, dia tidak bermielin terus rangsangannya lambat kemudian rasanya seperti terbakar nanociceptor itu merupakan serabut saraf Aferen karena dia melanjutkan atau menerima impulse dari reseptor kotak kemudian ada prosesnya RI jadi ada transduksi, ada konduksi, ada transmisi, ada persepsi, dan ada modulasi jadi benda-benda ini akan menghasilkan impulse dari pada masa transduksi akan menjadikan potensial aksi sehingga dia bisa melewati first order neuron atau nociceptor nah pada konduksi, itu impulse sudah berjalan melalui nociceptor ke dorsal horn dari spinal cord kemudian pada transmisi, secondary neuron akan memelanjutkan impulse melalui spinal cord sampai ke thalamus, sampai ke presentral girus nah kemudian pada persepsi akan dilakukan pengolahan dari input Aferen sehingga seseorang akan merasa menyeri kemudian ada modulasi, yaitu input Aferen dari otak ke spinal cord yang pertama, ascending pathway nah jadi ascending pathway ini dimulai dari nociceptor atau termoreseptor membawa impulse dari reseptor nah kemudian akan dibawa ke spinal cord bagian dorsal nah ini disebut dengan first order neuron first order neuron ini akan menghasilkan atau mengeluarkan neurotransmitter berupa substansi FPE nah kemudian substansi FPE ini akan dibawa lagi oleh secondary neuron atau second order neuron nah dia ini akan membawa impulse melalui spinotal mitrax yang akan langsung membawa impulse ke thalamus setelah sampai di thalamus dia akan bersinaps dengan third order neuron sehingga impulse tadi akan dibawa ke primary somatosensor cortex dan seseorang akan merangkannya nah selanjutnya adalah descending pathway jadi ada dua hal yang penting di desain pathway ini yang pertama perikodactyl grey di midbrain dan rotal ventral medula di medula jadi impulse dimulai dari peridactyl grey turun melalui rotal ventral medula kemudian bersinaps dengan serotonin atau noradrenalin dan dia akan membawa impuls ke dorsal dari spinal cord di bagian substansia gelatinosa nah pada substansia gelatinosa si yang tadi serotonin atau noradrenalin itu akan bersinaps dengan primary apparent A-delta atau c-fibers atau dengan secondary neuron nah fungsinya mereka tadi itu untuk mengontrol komunikasi first motor neuron dengan secondary neuron jadi si first neuron ini dia apabila bersinaps dengan neuron serotonin tadi akan mengurangi substansia P pengeluaran substansia P ini berkurang kalau dia bersinaps dengan interneuron interneuron ini akan mengeluarkan ncaplin ncaplin ini punya dua fungsi yang pertama jika dia bersinaps dengan first neuron dia akan mengurangi pengeluaran substansia P jika dia bersinaps dengan secondary neuron dia akan menyebabkan hiperpolarisasi sehingga potensial aksi bisa dikurangi ini garang sangat nyeri yang sampai ke otak itu berkurang kemudian gate control nah gate control ini tuh ternyata sinyal nyeri itu bisa diinterupsi di gelatinosa sehingga seseorang tidak merasakan nyeri atau nyerinya berkurang nah kalau misalnya ada painful stimulus ini kan stimulusnya impulsnya itu melewati nociceptor, A-delta, dan C-fibers sebagai primary neuron ke dorsal spinal cord kemudian berjalan melalui secondary neuron sampai ke thalamus, tertiary neuron dan sampai ke precentral virus sehingga dia bisa merasakan nyeri oh ini nyeri nah kemudian nah ternyata ini tuh bisa diinterupsi di substansia gelatinosa gimana sih caranya? caranya adalah dengan deep touch nah jadi deep touch ini mengaktifkan pasinian corpastal pasinian corpastal ini mengaktifkan DCML atau dorsal volume medial lemniscal system nah ini dia akan membawa impuls ke dorsal lalu melalui medula oblongata sampai ke otak dan otak mengatakan oh ini nyerinya berturang atau bisa diinhibiti nah gimana sih caranya? ternyata ketika DCML ini aktif dia akan mengaktifkan inhibitory neuron atau ncaplin nah ncaplin ini punya dua fungsi jika ncaplin ini bersinaps dengan A delta dan C fibers dia akan menutup channel kalsium sehingga bisa mengurangi pengeluaran substansia P nah apabila dia bersinaps dengan membran sel dari sekandari neuron ini akan membuka channel potasium kemudian menyebabkan hiperpolarisasi dan akhirnya menurunkan potensial aksi sehingga rangsangan nyerinya itu berpulang nah ini ada beberapa alat ukur yang dipakai oleh bucet rapi yang pertama visual analog scale jadi visual analog scale ini kita bertanya kepada pasien bagaimana lalu sakitnya 0 itu tidak sakit 10 itu sakit tapi sudah tidak dapat ditahan lalu ada phase pain writing scale dari 0 sampai 5 nah keuntungannya itu dia palit sederhana mudah digunakan dan pengetahuan cepat kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien buta uruk tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami pengguna koordinasi motorik konsentrasi dan visual tidak dapat dilakukan pada anak-anak lalu alat ukur nyeri yang kedua adalah verbal writing scale jadi kita bertanya kepada pasien dari 0 sampai 3 rasanya itu seperti apa 0 itu tidak sakit 3 itu sangat sakit keuntungannya sederhana bukti keandalannya juga tidak digunakan pekerjaan cepat kurang dari 1 minit kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien yang mengganggu koordinasi tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak dan ketiga alat ukur nyerinya adalah memberikan writing scale jadi dari 0 sampai 10 kita bertanya seberapa sakit 10 itu langkali sakit keuntungannya valid dikti keandalannya excellent sederhana mudah digunakan dapat diisi sendiri atau wajar langsung penggunaannya kurang hari kemudiannya tidak dapat membedakan pikiran nyeri dengan seti terbatas dalam menggambarkan lapang hari kemudian lalu ini alat penyeri wong deka jadi face right muscle dari 0 2 4 6 8 10 peranan fisioterapi dalam nyeri itu ada fisioterapi pasif dan terapi aktif terapi pasif yang biasa digunakan adalah manipulasi dan basis terapi aktif exercise stretching core stability beberapa epidien mengatakan bahwa ini efektif hanya dalam waktu yang sebentar